Sekarang, semua orang sudah berinvestasi. Emang iya, investasi bisa menghasilkan peluang lebih di mana saja, kapan saja. Nah, aku kenalin sama Okta, platform trading internasional yang mendapatkan hargaan sebagai Best Client Fund Security Indonesia 2023 dari World Business Stars Magazine. Kalian pikir trading itu susah? Caranya gampang banget. Tinggal download Okta, pilih aset, dan kalian siap bertrading. Rules-nya simple, guys. Buy low, sell high, close order, dan withdraw hasilnya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa belajar langsung dari alinya melalui konten webminar dan edukasi di channel YouTube Okta. Gak hanya itu, Okta juga cocok banget untuk kalian para pemula karena kalian bisa coba akun demo, disupport CS lokal, deposit dan withdraw yang cepat, dan komisi trading yang bagus. So, udah tau kan? Sekarang, cari peruang lebih bisa di mana saja, kapan saja. Join Okta dan trading sebanyak-banyaknya buat dapetin emas asli di status program Okta. Klik link di description box dan pakai kode promo JURNAL24 buat dapetin bonus 100% deposit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JURNAL RISA GOSKAR TURU! ODONG 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 TUR! ODONG ODONG TUR! Jadi malam ini kita berada di, di mana? Di SUBANG! Ya, akhirnya setelah sekian lama JURNAL RISA melakukan perjalanan lagi ke luar kota, dan seru sekali, lumayan perjalanannya agak jauh. Karena SUBANGnya enggak, SUBANG kota, tapi SUBANG agak mingcat lagi ke dalam gitu. Ini tepatnya di daerah mana? JURNAL RISA GOSKAR TURU! Yang, atau nyata, banyak banget menyimpan sejarah. Tidak hanya sejarah, pasti ada misteri juga gitu. Yang nantinya, aku dan saudara-saudara aku akan melakukan penelusuran di sebuah tempat yang sangat menarik di sini. Tapi, sebelum menuju ke sana, kita melakukan perjalanan menggunakan, mau nih itu ODONG ODONG? ODONG 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 TUR! ODONG ODONG TUR! ODONG ODONG TUR! ODONG ODONG TUR! Jujur, ini sesuatu experience yang akan terusnya di Bandung ini. Soalnya ini kebuka gitu. Di Bandung ini juga nanti. Ini juga mau ke Bandung. Nanti kita akan berhenti di sebuah Tugu. Oke, oke. Yang menjadi... Emang ini Tugu Selamat Datang ya? Tidak tahu, belum pernah. Oh, oke. Itu bukanya di depan? Emang iya? Tugu sih. Serius-serius juga ini, banyak makanan ya. Ini untuk pertama kalinya kita Ghost Kartur. Ghost ODONG ODONG TUR. Satu tim semuanya kumplir. Iya, semuanya ada. Ini udah pas, ini udah pas. Oh, ini kan saudara? Bukan saudara. Semua inti udah. Oke. Jadi, waktu pas perjalanan kesini tuh, jalanannya luar biasa sih. Karena kita bisa ya? Iya, aku dan anak-anak tuh bisa. Jadi, Mas Beng tuh menempuh perjalanan yang sesuai waze. Jadi, Mas Beng terlalu nuruteh sama Maps? Iya, jadi kita menempuh perjalanan yang beda rutenya gitu. Kalau yang lain lewat Bandung Utara ya? Nggak iya. Kalau aku lewat Bandung Selatan. Bener nggak? Timur. Kita ke Bandung Timur. Jadi, muter gitu. Beda. Dan selama perjalanan, banyak banget pohon-pohon kayak hutan gitu. Sampai ada, sebelum kesini sekitar 45 menit sampai kesini. Sebelum sampai sini, si Beng tuh ngeliat di tengah hutan tuh ada perempuan tanpa busana. Mas Beng banget. Mas Beng banget. Itu aku liat di semak-semak juga membanyakan semacam itu. Di hutan itu. Dan itu sama perjalanan, dimana aku hamil gitu ya. Iya. Terus sih diri sasa baca doa, itu bener-bener mending. Cuma ada mobil kita satu perjalanannya dan kayak nggak habis-habis gitu. Terus-terus. Yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya tempat apa sih ya? Sebelum menuju sini tuh ya maksudnya perjalanan menuju sini. Dan kalian pun kan melewati hutan-hutan juga kan. Sebenarnya itu tempat apa sih? Ya sebenarnya mah kan dulunya di sini teh, memang satu daerah yang dialokasikan untuk perkebunan dan segala macem. Ya yang masih dilestarikan adalah tempat yang tadi itu. Kalau namanya hutan dan masih pohonnya masih banyak seperti itu mah sudah wajar lah Neng. Pasti karena itu akan jadi tempat tinggal mereka juga. Oke. Jeff, apa yang kamu bisa lihat tentang wilayah ini? Ya tadi pas awal sampai wilayah ini ya. Itu tiba-tiba badan panas sama dia pun ngerasakan. Kan dia kebetulan duduk sebelah saya nih. Dia pun ngerasa panas, tiba-tiba panas. Terus di hutan-hutan yang karet ya banyak gitu tuh. Itu nggak tahu ya apa mata saya yang salah atau apa tapi banyak kepala aja. Jadi nggak ada badannya, kepala aja pokoknya. Maksudnya terrotak di bawah atau melayang? Melayang, melayang. Sampai ada sekitar empat kali lah saya lihat itu kepala aja sih. Dan itu laki-laki. Karena ini wilayahnya kan deket sama tempat yang kita datangin waktu itu. Yang ada tentang pembantaian di masa lalu. Apakah ada kaitannya nggak sih menurut kalian? Bisa jadi, bisa jadi. Aku ngerasanya wilayah ini ada keterlibatan. Nyampe gitu, nyampe sini. Soalnya kalau cerita atau sejarah yang mengenai ini, mengenai yang gerombolan dan lain-lainnya pada jaman-jaman kemerdekaan itu. Satu wilayah ini yang bagian mereka di eksekusi ada juga dua tempat. Dan tempat yang akan kita tuju adalah sungai. Kita lihat seperti apa. Kita maju lagi ya. Mudah-mudahan menemukan sesuatu di perjalanan. Makin lama ya. Oke, kita sekarang berhenti di pertengahan perjalanan menuju sungai yang akan kita datangin. Ini masih benar-benar. Jadi, wilayahnya ada perumahan terus. Masih kosong. Kosong, kosong. Tukeran. Nggak apa-apa, bagus. Jalan-jalan. Udah nggak apa-apa. Bikir aja kita. Baik-baik berarti. Kak Kang sama Iko. Ketika tadi kita berarti terus maju masuk ke sawah-sawah ini. Kepala langsung pindu. Ini yang langsung gini nih. Aku kayak. Lelis. Tengah-tengah nggak goler gitu. Nggak golepak kayak. Darian? Tengah-tengah! Tengah alive ya. Makin�. Tengah. Gini. Tu mwongang. Lelove ya. Lugaaaan. A Bang sama, kalau enal ayuang enal ayuang. Luhun. Hai uh Oh uh 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 um um Cepunya, itu barusan disitu ada badan cowok Nengok, hatinya bagian gak bejak kenal, Alita gak bejak kenal Sampai bingung harus liat kemana Gak tau Ayo, nyemputlah yuk Itu nau nungu mb te Oh bantu rumahnya, adonur rumahnya Ayo gitu mb nanya Hai mana lama Hai enggak jirim si ga walanda Hai awal Oh hidup apa itu ada yang teriak ada yang teriak coba didirinya enggak gitu Hai itu mobil itu Hai Hai eh hai 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 ya ngajarin tadi ya teh jaten bahaya kadarium pulau di aku gue enggak diunan bisa ngajak ngobrol bisa ngedongeng itu minta tolong cepet daripada masuk ke gue udah lo mana nukitu ah jaga halim aja nukitu tepuk gue nunggu mana ngaduakan kayak pasti ngaduakan balik-balik ya di Hai dia udah tadi ada orangnya ribu Jadinya kayak nahan semua orang biar nggak nge-deketin Cuma capek ini benar-benar jadi wah tadi kayak kesusahaan Paling aman tempat gue di sini Open Space Ini di kiri Open Space Oke 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 Jurasipan versi Horor Astagullahi Astagullahi Satet-satet Siaun 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 Jangan bilang Siaun Demang Siaun Woi Woi Rame-rame tinggulau sih Deren diri ya si babbang Masa-masa-masa-masa Mereka Masjid Masjid Anentang Asfort Masjid Segit, Nek. Main-main. Kunti gitu. Enak. Main-main. 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 Kau nanti nyawa, aku tetap ngelibut. Ya. Aku laki itu, ah. Tuh. 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 Aduh, menyenangkan sekali ya. Menggunakan mobil terbuka seperti ini. Tempat teraman, Bu. Di sini. Aman di tengah. Tadi aku sama Satu. Masuk gini. Iya. Ini mau tukeran. Enggak-enggak tadi. Tidak. 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 tempat ini dari depan. Coba disini. � debit belakang, athletes. Gak usah kasih. Kalo gak. Gak dimasukin. Gak. Setelah. Tsi.. Ini memang jauh lokasinya ya? Kok kayap gak nyampe-nyampe ya? Udee deh. Negeri-니an siapa nihodong-odong? Gak doi. Nanti pulang lewat Dogi? Ke luar seharusnya. Lu jangan salin dulu. Pulang seharusnya kita pakai teh S- знаht. iya aduh di dalam itu lagi sebuah telinga gue eh Allah Allah mas Bang Beng mas Bang Beng ini kayak kayak apa aja Bateh kalau kamu pernah dihidupan naik kereta misteri tapi real tapi real mas ya Allah gak serus Bang Beng Astagfirullahaladzim iren Beng iren Beng iren Beng jangan jangan maju 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 ngarang mana Beng hop hop disini aja disini mas Beng Hai Baru Daka dari ya Eh ya Allah ya Allah Eh Tadi dewa itu dia Masih ngelu Maturan Hehehehe Masuklah bapak turna Tateh abimah Cicing lah Caringcing Hei Rekmiluk kemana hei Maturan Oh bener Di luhur Ceklan beteng Aduh Aduh Oh Aaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Uuuuh Staff Lazim Staff Lazim Staff Lazim Wuh wuh Staff Lazim Jadi Pemukiman 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 Hehehehe 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 Kamu ikut dari tadi ya Kamu yang ikut Tadi yang colek-colek abang ini ya Ini Menang Tadi Kenapa Pengen selesai Hehehehe Pengen ikut Di atas aja Mantap Tidak Jauh loh dari tempat kamu kenapa ikut-ikut carikan kemungkinan disarikan tadi itu nggak apa ini sawah kita di sawah lurus apa tuh? tuker dari anter berita enak berita enak pasang berapa? berapa? kapasar-kapasar ada pasar waduh pasar gak arti Hai suruh anjing kurang antik ya Allah amit-amit Masih tuyul ayah yang kurang kunti ngerti ngerti bisa hari ya itu jauh kena ke pasar teh Hai maun ciri-ciri nah ya naun eh pasar bete benar liutan oleh pasarnya sawah hutan itu suara kamu ngomong mencium bau amis deket sama pasar Oh siap Oh oke siapkan sop ngomong atau belakangnya Oh saya ngobrol-ngobrol ke Pasar apa meneh? ada pasar gaib ya bener-bener pasar ga tahu ini rame-rame, jadi disitu ada kayak, ini kan sawah nih nanti setelah saat ada lapang, kelihatannya ya terus itu rame-rame pada berdiri-berdiri ada yang kayak seolah lagi makan, apa selamat datang ke pusana bunian gitu bunian bunian ya? ada jamun, tengah sawah di tengah sawah ada apa? ada padi kodok pue suami kamu itu? iya aku mah sayang paling keren loh sepuluh masif sepuluh masif sepuluh masif liat apa lu? liat apa kok? sepuluh masif liat apa kok? kok sepuluh masif sepuluh masif sepuluh masif apa? ini ya? ini ini apa? ha? mirip itu? lain mirip tadi gaya oh emang iya? iya 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 dah ceritai nah iya sawah lega waaaaa gaya di dunia masif susah pas di mahir pisang kayak rumah kayak rumah di dunia kan luas 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 oke tadi kita udah mentok ya jalannya terus ini udah tuker posisi karena merasa tidak aman tapi tadi di tengah perjalanan itu Kakang iri-iri Iko aa ini juga mereka terkejut ketika melihat sebuah rumah yang masih dari milik itu ya mereka ketakutan nah yang bakal menarik adalah bagaimana kalau Niko sama Kakang kita turun-turun di tempat itu bagus sekali mereka menemukan apa doain aja yaudah yuk kita jalan lagi guys sebenarnya kita juga tidak mau menangkap apa-apa sebenarnya yang ada di dalam sini aslinya gitu memang berasal dari sini kembali kita lihat berbeda yang bikin menarik itu sebenarnya karena awalnya ya saya tertarik sama bentuk-bentuk yang dari jauh ya dibanding rumah-rumah yang lain cuma satu-satunya rumah yang kayak atap kayak gini tuh ya khas lah gitu kalau lihat tadi yang tiangnya bukan karena tiang-tiangnya udah rendah memang atap gimana dulu tuh kayak gini ini kayak rumah asli karena kan dingin malam ya terus tadi ayah saya duduk gimana terus tapi urang abisnya sih semoga nggak ada kejadian apa-apa gitu yang bikin kita lari dan terbiasa-biasa tapi udahnya pengen tahu kenapa rumah ini kosong karena dalamnya juga kayaknya kelihatannya dari luar juga udah bolong-bolong takutnya atapnya apa nggak udah nggak udah nggak apa namanya udah nggak kuat gitu ya cuman akhirnya kenapa yang bikin takut enggak tadi coba nyampein kayak imah nak bahan-bahan sih kita kenal sama ya tempat mendukung ya walau alhamdulillah Bismillah ya Allah wakbar ada suara kretek-kretek saya belum juga masuk guys ini yang menarik sih maksudnya ya ada beberapa perubahannya kalau lihatnya mau nanti ke dalamnya apa kan ini rumahnya langsung udah ayo takut ya siapa ya semuanya sama itu Assalamualaikum yuk agak bangkit lagi sih pantalan terus dibuka ini yuk Allah wakbar hayam ayam 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 ya Allah guys ini rumahnya bener-bener jadul pisah nih ini kayaknya dari sekian tapi beberapa dari sekian banyak rumah ini emang sudah berubah cuman ya dia memang pertahankan iya dulu deket rumah kakek ada 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 satu rumah yang mesti bertahan itu punya keluarga kita rumah apa-apaan jatuh ayam 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 student kakak rumah lebih ke nyari barang-barang antik ini kaca lemar ini juga kita lojak dulu ini oke sih serius rumah sudah panggil kaca biar pokoknya tambah ALLAH apa-apa ganteng aja si waktu kejadian tau nih ya kak hah jimpung enak ya atau gak enak ya sama yang setengah teman takutnya gak ku takutin mereka ya gimana nih wali jangan lanteng gak enak ya gak enak ya belakang rumahnya Kakhtu benak asyap- asyap ini loh kakaat ini di kaca 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 yang lemari iya yang lemari ini hi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati